Ibu yang disini semuanya adalah pengurus dari kakak ini. Ada Bu Tara sebagai sekretaris, Bu Endang sebagai kesenian, Bu Nuril yang nanti membantu kita apabila ada kesulitan di bidang buku. Dan juga Bu Soleh tentunya akan menjadikan buat kita semua adalah pembina. Beri kekuatan buat para perempuan-perempuan berada ini. Keberadaan kita kakak ini di kekuatan malam ini memang belum menggeletarnya banyak. Tapi kita punya rencana dan punya angan-angan untuk bisa membesarkan. Dengan memulai kita turun langsung ke terutama ibu-ibu pasar, kita ke masyarakat untuk memperkenalkan bahwa berkebaya atau berkait itu tidak harus mewah. Tapi yang penting adalah apa yang kita kenalkan ini adalah bagian dari ibu-ibu. Terus ada bapak-bapak disini, saya yakin bapak-bapak akan menggoyok ibu-ibunya untuk berkebaya dan berkait. Dan itu tugas kita semua untuk ke generasi muda untuk memperkenalkan dan juga membawa beliau-beliau ini, teman-teman adik-adik ini untuk bisa memahami. Satu, memahami ya tentang gimana sih kok bisa diperbaik dan berkait, tidak harus hibat. Tapi intinya kita melakukan, pertama memang, ya apa-apa, saya dulu nggak masalah, itu memang eranya sekarang. Jadi kita ikutin saja, tapi nanti setelah itu kita memulai untuk memberikan pemahaman ke milenial. Dan saya yakin juga dari ibu-ibu seluruh kabupaten, ini belum paham betul apa makna dari keberadaan KKI. Itu milenial. Terima kasih. Kemudian, Bu Yir, ini mungkin dari sini ada yang bergabung ke KKI, ada persyaratan khusus atau bagaimana? Persyaratan khusus untuk menjadi anggota KKI adalah satu kemauan dan yang pertama. Yang kedua, harus ada komunikasi langsung dengan kita untuk bisa menjadi keluarga besar dari KKI, yang dibantu oleh ibu sekitaris di Tara nanti untuk perlakuan bukunnya, untuk menerima apa namanya, tahap bukunnya nanti bisa diselesaikan oleh ibu Tara. Yang pasti nomor satu adalah niat dan kemauan. Jadi yang ini bergabung KKI, intinya sarannya yaitu niat dan kemauan. Terima kasih, Bu Yir. Sudah menjelaskan sedikit tentang KKI, jadi disini kita semua jadi tahu kakak itu apa. Terima kasih. Baik, kemudian disini juga ada sekitaris dari KKI yaitu Butara. Nah, ini Butara ini juga sebagai pemenang. Itu dari Jawa Timur, kebetulan saya mewakili lembaga adat desa Mangliawa, sekitar 40 peserta, itu dari berbagai komunitas dan dari berbagai agupaten Jawa Timur. Alhamdulillah, waktu pas lomba itu sebenarnya saya kurang, saya diri ya Bu, ya. Kenapa Ibu kurang tercaya diri ini? Karena bagus-bagus sekali, bagus sekali. Sampai Bu, ini kan juga ikutkan, kita satu, kebetulan saya berangkat, disupport oleh teman-teman dari lembaga adat. Itu kita berangkat mobil T ya Bu, ya. Mobil Tiga, saya 35 orang yang mensupport saya. Setelah itu, acara hari Sabtu, hari Minggu Paki, saya mendapatkan kabar bahwa mendapatkan juara. Terus, hari Senin-nya disuruh mengambil hadiahnya, kebetulan bersamaan dengan kiratumbang agungus Matawa itu yang dihadiri oleh seperti Mbak Buan, terus Mas Toto Suryo Soekarno, dan banyak sekali budayawan Jawa Timur. Kebetulan, malam yang menjadi juara. Dan waktu itu, Betulannya, semuanya. Oh, yang dikhusus-musung ini yang memberikan hadiahnya langsung saya. Itu lambannya digelar di mana? Di Candi Penantara. Oh, di Candi Penantara. Kalau boleh tahu, menurutnya Butara, yang menjadi keunggilan sesajinya Butara, atau menurutnya Butara ini harus menjadi juara. Yang waktu itu, Yang memiliki penilaian ini juri, itu sangat politik sekali. Waktu itu saya, ini pengalaman saya, Waktu itu kan kebetulan pas selesai nari, mendokumentasi jadi saya mencari bunga itu ada satu bunga yang tidak saya dapatkan hanya kantil wadol saya pikir ternyata di lombakan masuk tiga besar maka kemudian Pak Aris dari berita yang jadi itu semua waktu itu ada penjuri yang saya bilang sangat luar biasa sangat berintik nah untuknya saya kok bawa kembang mayang saya ditangani loh saya sudah wadol karena sangat licin maka itu hanya kantil laman tak kasih dua saya pikir juri gak sampai se detail itu saya langsung jawab yang memang gak ada tapi cakupannya ini kembang mayang jadi saya berselamatkan oleh kembang mayang itu itu pengalaman yang mengeparkan juga begitu telitinya beliau-beliau ternyata mereka juga mencari informat bagaimana sesaji itu untuk pakumnya nanti tapi saya mengatakan sesaji tidak bisa dipakumkan karena setiap orang itu punya punya sendiri ya punya pakum sendiri-sendiri jadi saya pun tidak menyalahkan pakumnya orang sendiri-sendiri cuma kekebihan nya adalah ada beberapa peserta yang menggunakan tempeh ada yang menggunakan kaca ada yang menggunakan kumpangnya susun terus damar-kumpangnya itu pakai gelas plastik ini kan tidak sehingga yang menjadi keunggulannya semuanya bisa diulai ketika kita katakanlah kita menaruh di sumber ketika ini membusuk itu tidak ada plastik sedikitpun tidak ada plastik sedikitpun jadi kita tetap bersineksi dengan alam itu seperti itu dan filosofi semuanya kita kita sampaikan dengan gamlang jadi mereka pun akhirnya memberi penilaian yang lebih mungkin dan selanjutnya untuk di RP2PN saya juga diminta tolong untuk mengkampanyekan sesaji di berbagai luar biasa sekali termasuk pada malam hari ini ini kan termasuk juga mengenalkan sebelumnya saya datang ke sini saya juga sudah istilahnya tamitan ke beliau-beliau yang di RP2PN jadi malam ini mohon supportnya saya kembali untuk bisa memberi apa yang bisa saya sampaikan mungkin lanjutannya nanti di malam juga akan kita adakan samba sesaji itu rencana kami selanjutnya maka kami berima kasih oke beri tuangan buat Ibu Tara tentang filosofi sesaji oke oke terima kasih Ibu Tara kali Ibu ingin wah ternyata begitu dalam filosofi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Sampai menonton Terima menonton Memayu Terima menonton 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 Terima menonton